Direktur Bin Mas Paul Dajatim membanta berita viral yang menyatakan seorang pekerja klinik servis Hafiz Al-Quran diterima langsung menjadi anggota polisi. Dijelaskannya, Hafiz tersebut hanya ditawari mendaftar polisi dan masih harus menjalani serangkaian tes. Nasib Mujur mengiringi Febri Andi Hediana, seorang pekerja klinik servis di kantor Direkturat Bin Mas Paul Dajatim. Pemuda berusia 20 tahun, lulusan pondok pesantren ini mendapat tawaran menjadi anggota polisi atas prestasinya di bidang agama. Di sela kesibukannya bekerja membersihkan area kantor dan ruangan, ia menyempatkan waktu membaca dan menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Hingga suatu ketika terjadi percakapan antara Febri dengan Direktur Bin Mas Paul Dajatim, Kombes Paul Asep Irpan. Percakapan itu tak sengaja ada yang merekam dan memposting di media sosial, hingga video tersebut viral dengan beragam komentar positif dari netizen. Menurut Kombes Paul Asep Irpan Rosadi, beredarnya informasi yang menyebutkan cleaning service langsung diterima sebagai anggota polisi tidak benar. Pemuda itu hanya diterima sebagai staff dan diberi kesempatan mendaftar menjadi anggota polisi dengan menjalani serangkaian tes melalui jalur proaktif atau jalur prestasi. Sebetulnya tidak langsung diterima sebagai anggota polisi, tetapi diterima sebagai staff saya di sini selaku staff yang bantu-bantu kebersihan di sini. Karena dia itu adalah, saya tanya, kamu selain jadi cleaning service, apa lagi yang bisa kamu tunjukkan sebagai kompetensimu? Dia bilang, saya lulusan pondok dan saya hafiz. Wah, begitu mendengar hafiz, saya tidak ada pikir yang lain-lain, kamu tidak usah jadi cleaning service kalau hafiz. Bisa lebih tinggi lagi, pertama kau bisa ngajarin saya, ngajarin yang lain di sini, yang kedua, mau tidak jadi polisi? Bagi Febri, tidak ada niatan muluk, apalagi menjadi seorang anggota polisi. Karena baginya, itu sesuatu yang mustahil. Ia hanya ingin membantu ibunya mencari nafkah dengan reseki yang halal. Ia merupakan anak laki-laki satu-satunya yang harus menanggung beban keluarga pasca ditinggal sang ayah meninggal dunia. Dari Surabaya, Rudi Pardosi, Metro TV.